Yo guys, selamat datang kembali di channel NFG dan hari ini kita akan lanjutin lagi gameplay behind the frame. Nah, kemarin itu kita sudah sampai di chapter 3, di mana si karakter cewek ini yang kita belum tahu namanya, ya, itu terakhir mengungkap foto yang ada seorang cowok, itu lagi pasang poster kucing hilang, terus dia itu pas lagi masang tiba-tiba kucingnya itu sendiri keluar guys, ya, begitulah. Terus sebelah kanannya itu ada cewek, yang kemungkinan itu aku pikir kita ya, karakter ini, karena dia sama, parasnya itu sama, jadi bajunya kayak pake gaun gitu, selanjutnya juga pendek dan pake topi semacam topi summer atau apa gitu, yang lebar. Terus dia bawa juga tas besar, nah setahu aku itu tas untuk wadah kanvas, kanvas lukisan, makanya aku pikir itu kita. Nah, kita kembali lagi ke rumah, tapi sayangnya guys, barusan aku udah record, cuma game capture-nya itu belum aku nyalain guys, jadi maafkan ini, terpotong sedikit, sedikit aja. Kita tadi cuma mengawali hari dengan pasang musik, masak, sama bikin kopi ya, kan. Habis itu kita lihat si kakek ini, eh tuh tuh, jangan-jangan kan. Nah, si kakek ini, aku bisa keluar ga? Aku pengen menunjukin ke kalian ya. Bentar, bentar, bisa back ga? Aduh, ga bisa back. Jadi di rumahnya kakek ini tuh, dia lagi pegang lukisan yang katanya familiar, katanya si cewek ini familiar. Masalahnya, setiap lukisan yang ada di tempat yang kakek itu ada di tempat kita guys, kok bisa? Aku gak ngerti, kenapa bisa gitu ya? Nah, terus si kakek ini, nih ya, dilihat guys ya, sembari aku melakukan sketsa. Si kakeknya di infus guys. Aduh, kakeknya sakit ini. Dan, koda kayak gini nih ya, aku biasanya aku gak seneng ujungnya kemana nih. No, no, no. Apalagi ini story driven game, yang bener-bener bakal pekat sama cerita. Nih, mana-mana-mana itu. Nah, ini dia. Mirip kan? Oh, kalian belum liat ya? Sorry, sorry, sorry. Jadi, aku bisa back dulu ga? Aku pengen back dulu. Nah, ini dia. Si kakek itu punya lukisan kayak gini. Nih, udah aku sketsa ya. Ini tadi dipegang kakeknya, terus aku sketsa. Kita punya lukisan kayak gini. Sama tuh. Sama kan? Cuma bedanya, disini ada payung. Nih, disini ada payung. Terus, disini juga cek-cewek ini pegang payung. Warna merah. Video-nya cuma itu, guys. Kok bisa gitu lho? Drawing of a shop. Eh, ini karakter cowok yang masang poster kucing hilangnya. Kalau gak salah ya, bentukannya sama dia bawa sling bag. Itu juga. Dan apakah ini cewek yang bawa kanvas? Gak tau. Bisa jadi? Iya. Bisa jadi? Enggak. Aku gak ngerti ya. Kita gak spekulasi dulu, guys. Nah, kopinya tadi udah kita bikin. Yang aku gak kerekam. Aduh, sayang sekali. Sayang sekali. Terus, apa yang bisa kita klik? Oke, oh. Sebentar, sebentar, sebentar. Tadi kayaknya ada. Ada. Oh, ini cuma foto aja ya. Sebentar, sebentar. Disini ada kayak blok hijau ini apa ya? Sebentar, sebentar. Oke, kita cek, kita cek ya. Apakah ada lukisan yang mirip sama lukisan yang kita temuin barusan? Eh, bukan ini. Eh, ini, ini, ini. Ini, ini. Ini, ini. Lukisan ini sama. Ya, sama dia menghirankan apa hubungannya antara si kakeknya itu, lukisan-lukisannya dia, sama lukisan kita. Kok dia bisa punya barang yang, aduh, 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 belepotan dah. Maaf, belepotan, guys. Nah, kita bakal reveal di sini. Apa nama toko ini? Apa itu tulisannya? Kayaknya book, ya? Bukan book, deh. Terus gimana nih? Aku nyelesaiknya. Nggak bisa, ya? Oh, di sini. Si cowok bawa payung di sini. Nah. Nice. A huge green sign stand out. Dia nunjukin toko ini punya banner atau papannya hijau yang gede. Apakah dia mau nyeritain story-nya si cowok sama si cewek ini? Aku nggak tahu, ya. Bisa jadi, bisa jadi. Oke. Habis itu, ke sini-sini. Ya, kayaknya hubungannya sama. Nih, cuma bedanya ada matahari, ada payung kuning, dan ceweknya bawa payung merah. Jadi, kita bantu lukis itu. Eh, gimana guys tadi gambar payungnya? Nah. Kita bawa payung kuning. Sama, ada matahari di sini. Yap, meskipun gambaranku nggak begitu bagus, tapi dia jadi, sih, gambarannya. Tunggu, ini apa nih? Ini ember. Oh, ember. Oke, oke. Namanya ember. Apakah kita namanya ember? Bisa jadi, ya? Atau bukan? Karena dia bilang, another note signed by J. ditandari oleh J. Dan katanya buat ember. Belum tahu, belum tahu. Misterinya masih belum terungkap. Moga-moga misterinya, atau ceritanya, kayak ngasih plot twist gitu loh, kayak aku suka plot twist guys. I'd never expected that I'd met you under the sign on that raining day. Oh, 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 sebentar. Dia ngejelasin, dia nggak pernah berekspektasi untuk ketemu sama si ember, si J ini maksudnya, J ketemu ember. Pas hari hujan, di bawah, tanda, ya itulah, yang hijau tadi maksudnya ya, di toko-toko, yang ada tapan hijau-nya. Terus dia ngasih gambar payung kuning ini. Jadi kemungkinan yang cowok itu namanya si J ini dan ceweknya namanya ember. Ya setau ke ember memang nama cewek sih guys, tapi nggak tahu ya. Soalnya kayak disini kan nama ember tuh kayaknya hampir nggak ada ya. Terus we will chat until sun comes up, ya terus ngobrol sampai akhirnya hujannya berhenti dan mataharinya muncul. Wow, nice, nice, nice. What's the connection? Gimana maksudnya? Ah, ini sign, terus gini, nanti. Bentar, sebentar. What's the connection? Gimana aku nyasain puzzle ini? Ah, nggak bisa. Sebentar guys, sebentar guys. Oh, dia ketemu. Nah, dia ketemu. Lihat dulu, terus ketemu di bawah papan hijau. Terus dia ngobrol-ngobrol sampai hujan reda. Kan dia ceritanya gitu. Terus ini muncul tanda kuning dan merah. Nice sih. Kita lukis lagi berarti. Disini. Ada tanda kuning disini. Maaf ya guys, gambaranku berantakan banget. Oh, cangkir. Dan merahnya berarti. Oh, oh. Oh, belum. Oh, cangkir juga. Apakah tempat teh? Kita dapat cat warna biru. Oke, berarti kita bisa nyasain lupisan kita. Ya, dia sendiri bingung kenapa bisa nemuin. Kenapa bisa nemuin cat-cat di tempat-tempat yang gak terduga gitu. Padahal ini rumahnya sendiri ya kan. Dan hari ini, si kakek gak terlihat karena kordennya ditutup. Somehow. Oh, siapa yang dia gambar nih? Oh, dia sendiri kah? Eh, gak tau, Ting. Bisa jadi? Atau bukan? Kayak cewek. Ini cewek apa cowok ya? Kayaknya cewek deh. Cewek pake hoodie gitu dan pake bini. Oh, cowoknya itu ternyata. Tunggu, tunggu. Tunggu, guys. Aku punya teori tapi aku gak pengen spoil ini sekarang. Karena dia bilang kayak gini. Who is J and who is the old man? Kita lihat apakah teoriku benar. Pokoknya ada koneksi antara si J sama si kakek-kakek aku. Punya teori kayak gitu. Dan itu sangat-sangat-sangat dekat koneksinya. Kita lihat lagi apa nih? Oh, ini si cewek ya? Si Ember kah? Yep. Dilihat dari modelannya. Ah, kekelihatannya emang bukan kita sih, guys. Jadi si Ember itu mungkin beda orang tapi gak tau ya. Iya kan kita. Bukan kita kan ini? Dilihat dari gambarnya sih sama modelnya ternyata beda, guys. We see what happened ya. Apa yang terjadi antara mereka berdua? Kalau kalian ngeh dan memperhatikan kayak detail-detail kecilnya mungkin udah tau ya apa yang bakal aku maksud dengan teorinya. Tapi kita nikmati dulu aja. Birunya korus taruh di mana? Birunya Oh, disini. Di apa nih? Mungkin kayak langit kali ya. Mari kita lukis. Yep. Ini juga. mantap. Mantap. Udah kah? Oh, udah. Sip. Tinggal ini nih yang belum nih. Putih. Nah, bagian putih ini belum ya. Udah kan? I have to be more careful. Iya, oke, oke. Eh, ini disat biru. Bukan, bukan, guys. Ini warnanya gak biru. Luaranya putih nih. Oh, disininya juga biru. Astaga. Iya, 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 iya. Yep. Ini juga biru. Kayak gambar gunung. Ini kayak sekilas kayak gambar padang rumput gitu. Pemandangan lah pokoknya. Ada gunungnya, ada langitnya. Mungkin langit sore gitu. Tampaknya kita masuk chapter 4. Belum, belum. Nah, cerita lagi. Ini sih, Jika. Oh, kita bisa melihat-lihat ini. Bikin setulah for a list to cover. Dia lagi cari tempat berteduh. Terus si Amber ini lewat kali ya. Ya, sama-sama. Dia, mereka sama-sama nyari tempat berteduh dan akhirnya ketemu di bawah papan hijau ini. Kayaknya tempat kafe kayaknya. Iya, kafe Vogue? Vogue? Ya, mungkin itu namanya. Gak tau juga. Masih untuk shelter. Ya, mereka berdua akhirnya ketemu. Tunggu kok aku diem aja. Sebenar guys, sebenar guys. Nah, mereka mulai kenalan dari sini. Ngobrol-ngobrol. Nah, lihat-lihat lah guys. Detil. Detil si cowok aja deh. Detilnya si Ije ini. Kalian mengamati informasi apa yang bisa kalian dapat dari sini. Udah nemu kayak ujungnya bakal gak enak sih ini. Kayaknya loh ya. Kayaknya. Aku suka nih, tapi dibikin kayak gini nih. Aku seneng nih. Penasaran. Kok gambarnya muncul di sini? Ah, ini ceritanya muter guys. Kayak lihat street view. Beneran deh ini. Bentar, aku lihat-lihat sekitar dulu. Gambarnya bagus sih asli ini. Art style-nya tuh bagus. Yap, aku gak bisa nge-klik ini. Aku cuma bisa nge-klik gambarnya ini ya. What will happen next? Setelah mereka ketemu, terus mereka gak sengaja berteduh karena hujan ya. Terus ketemu di bawah tempat berteduh yang sama. kita ngobrol-ngobrol akhirnya keterusan. Terus ceritanya gimana? Oh, tuh kan bener kan? Bener kan? Ini nih. Lalu, lalu, lalu. kok jadi creepy begini? Sebentar, sebentar, sebentar. Kok jadi creepy begini? Tempatnya moga-moga ini bukan horror. Tapi kayaknya gak horror guys. Jangan sampai kita lagi diangkat dengan comfortnya kita terus tiba-tiba dikasih horror. Kan gak banget ya? Oh, dikasih foto. Ini banyak kejadian-kejadian aneh di tempat kita ini. Tiba-tiba ada foto lah. Tiba-tiba ada cat minyak lah. An old photo. Iya. Kita harus nyari potongan-potongan foto yang lain kayaknya. Dan ruangannya kayaknya berubah sedikit deh. Tuh. Tuh. Wee. Wee, 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 wee. Kok ruangannya berubah guys? Sebentar, sebentar. Kok ruangannya berubah? Dan nih. Lukisan-lukisannya pada kayak di-blur semua gini. Jadian apa ini? Kita kayak dikurung di tempat tertutup. Kayak jendelanya itu ditutup sama kayu gitu loh. Nanti-nanti. Ini lukisan pasti bakal kita lukis sesuai dengan foto yang kita dapat. Tapi kita harus ngumpulin foto-foto dulu kali ya. Strange marking. Kiri atas, kanan, kiri bawah, kanan. Apa itu? Aku gak tahu. Oke, oke. Kayaknya udah di tempat ini. Kita lihat piring. Tanah atas, bawah-bawah. Apa ini? Nah, misterinya muncul di sini guys. Moga-moga gak jadi horror aja. Tidak tiba-tiba ngejumpscare itu. Udah seru-seru nih. Udah tenang-tenang nih. Ember. Tunggu sebentar. Kok kita harus kayak login pake datanya ember. Tunggu sebentar guys. Ini yang biru ya. Bawah, kanan, atas, kiri. Apa itu maksudnya? Blue arrows. Iya, iya. Nanti-nanti. Ini nanti. Kita belum punya datanya. Nanti salah atau apa. Lukisan kita kayak dicoret-coret gitu loh. Lukisan yang ada si Ije sama embernya. Oh, ini juga gak ada sih sebenarnya. Tapi gak tahu kenapa. Tapi kita udah sempat tahu lukisan ini ada di tempatnya si kakek. Dan apakah lukisan-lukisan itu aja yang dicoret-coret? Aku gak ngerti ya. Kanan atas, bawah-bawah. Oke, sebentar. Aku lihat yang merah dulu. Oh, mungkin kita harus gambar sesuai sesuai sebentar. Mana tuh? Ada gak ada di gambar ya? Kanan atas, bawah, bawah. Ini kayaknya angka sih. Ini satu ya. Ini angka, ini angka. Bawah, kanan, atas, kiri. Oke. Bawah, kanan, atas, kiri. Ini enam. Password? Mungkin password komputernya. Sebentar. Ijo itu kiri atas, kanan, kiri bawah, kanan. Oke. Atas, kanan, kiri bawah, kanan. Mungkin delapan ya kalau dilihat dari bentuknya. Atas, kanan, kiri bawah, kanan. Ya. Enam, satu, delapan. Dan kemungkinan ini satu juga atau tujuh. Gak tahu. Yang kuning di mana, guys? Belum ketemu kayaknya yang kuning. Ah, ini dia. Atas, atas, kiri bawah. Kasetnya hilang dan ada tanda, yep. Ada tulisan dan J di sini. Tapi ada yang hilang. Katanya apa yang hilang? Menarik ini. Menarik, menarik. Oke. Kita masukin passwordnya ini dulu ya. Atas, atas, kiri bawah. 1, 6, 1, 8. 1, 6, 1, 8. Kita masukin. Nah, apa? Resume kita ya. Resume kita gak hilang. Tapi, ada foto lagi. Ya, ini dia. Mystery 2. Aduh. Tiba-tiba escalate-nya jadi kayak gini loh. Sebentar, ini juga ada. Ini puzzle terakhirnya kayaknya di sini nih. Yap, di sini juga blurry. Kayaknya si kakek ini ada hubungannya sama karakter kita deh. Dan teoriku mulai bertambah lagi. Tapi ya, kita simpen nanti aja. Ada kemungkinan dua orang ini si kakek sama kita tuh ada kaitannya yang sangat-sangat-sangat dekat sama Jay dan Amber. Aku pengen spill tapi aku tahan dulu guys ya. Oh, ada suara di atap. Umbrella merah. Umbrella merah. Umbrella merah apaan maksudnya ya? Was there a door here of will go back? Was there a door here before? Apakah ada pintu di sini sebelumnya? Kayaknya gak ada ya guys. Atau ada tapi ketutupan? Gak tau. Oke, kita kerjain. ini dulu deh. Tapi gambarnya belum jelas. Bisa sih kita lihat sebenarnya. Duh! Nah. Ungu, ungu, ungu. Kayak gitu. Kita coba ya. Bisa gak ya? Atau merah? Merah kali ya. Kita ratakan dulu ini. Oke. Bukan, bukan. Ungu ini loh. Warna ini. Aku belum punya guys. Warna ungu. Terus sekarang aku harus kemana dong? Ini juga gak apa-apa. yang belum tersentuh sama cerita dan yang gak ada hubungannya sama si J sama Amber lupisannya gak masalah. Still can't open. Ini gak bisa diambil. Ini juga bisa diambil. Ini loh. Ini juga. Belum, belum terpecahkan misterinya guys. Sebentar, sebentar. Terus ini. Oh, mungkin Amber kali ya. Kita coba, kita coba. Amber. Please jangan di jumpscare. Please jangan di jumpscare. Aku gak mau di jumpscare guys. Dan kok gelap banget ya. Apa? Wuuu, apa ini? Kok makin creepy jadinya? Ayolah. Aku pengen main game ini yang tenang guys. Kenapa jadi? Luar ekspektasiku sih. Bentar, bentar, bentar. Bukan, bukan, bukan. Jangan dicurut-curut dulu. Jangan dicurut-curut dulu. Ah, ini. Yang ini aku tahu nih. Ini kan kuning nih sebelahnya. Aduh, waduh. Ini kan kuning nih. Yap. Ini juga kuning. Terus yang ini merah. Nice. Apa nih? Glad your cat is fine. Sekarang note dari Amber ke J. Dia bilang katanya Ikut berbahagia kucingnya gak apa-apa. Intinya gitu. Wuuu, tempat apa ini? Eh, ada kucing. Oke. Ini yang kurang apa ya? Oh, kayaknya ini nih. Mataharinya apa? Ini, terus apalagi ya? Bentar, bentar. Aku harus lihat cara tanganku dulu. Ada daun di sini, ada daun di sini. Oke. Iju. Ada daun di sini. Ada daun di sini. Aduh, susahnya gambar pake mouse. Oh, kuningnya harus digambar lagi ternyata. Oke. Kenapa? Catatan juga. I finally finished it. Hmm, dia ngundang si J ke rumah atau tempat tinggalnya si Amber ya. Katanya, finish, udah finish. Mungkin lukisannya apalagi yang dia maksud. Lukisan ini, lukisannya si Amber. Dan ini juga lukisannya si Amber. Ada di tempat kita. Nah, itu clue sih, guys. Itu clue. Jangan-jangan kita ini. Oke. Nanti dulu, nanti dulu. Ada dua lukisan lagi. Tiga lukisan lagi yang bisa diinteraksi. Ini radio, ini pohon sama, ini nih, tempat. Tempat apa ini namanya? Tempat, dapur, dapur. Tuh kan, guys. Lukisan dia itu, basicnya kamar kita. Ada radio. Ada dapur. Kita cek dulu, kita cek dulu. Kita lihat dapurnya ya, kita perhatiin. Ijo, ini merah, ini coklat. Oke. Kita selesaiin satu-satu, guys. Daripada puluhan nanti, ya. Mana? Dapur. Udah bener, loh. Oh, ini, ini, ini. Yang perlu kita gambarkan di sini, guys. Mungkin ijo, ya. Tadi saya ingatku agak ijo-ijo itu. Terus mana lagi? Mana lagi yang perlu digambar? Inikah? Sabar-sabar. Aku pengen lihat detailnya dulu, guys. Ada detail yang aku lewatin, tuh. Ini dia. Kecen, kecen, kecen. Ayo, klik. Ini, loh. Oh, ijo-ijo itu ini. Apa namanya? Kayak daun something gitu. Parsley atau apa? Tidak tahu. Apa? Detail apa yang aku lewatin, guys? Di sini nggak ada apa-apa. Mungkin ini, ya. Di sini, ya. Oke, oke. Coba lagi. Udah, loh. Di sini ijo. Di sini sudah ijo. Di sini ijo juga. Kayaknya bukan, deh. Apa yang aku lewatin di sini, guys? Semua udah pas, deh. Kuning. Kuning. Kuning di mana-mana. Bukan. Roti ada. Telur, toaster, piring. Ijo-ijo. Apa, ya? Yang aku lewatin, guys? Tapi nanti aja, deh. Nanti aja, coba. Mungkin harus yang lain dulu. Apa ini? Ada kotak, bulet. Ada yang kayak sobek juga. Kucing. Yang belum kucing, nih. Kayaknya ada corak. Bentar, aku ingin lihat corak kucingnya. Ini, ini, ini. Oke, mana tadi, ya? Ekornya kuning. Tangan kirinya kuning. Oke, kaki depan kiri maksudnya, ya? Sama. Bagian mata kirinya. Oke. Ekornya kuning. Matanya sini kuning. Kaki kirinya kuning. Oke. Nice. Dapat apa? Surat lagi. Dia katanya, senang ketemu sama si Ije. Dengan Bobby yang sama. Banyak ketertarikan sama sesuatu yang sama, gitu. Dia ngajak melukis barengan. Wah, ini sih misterinya mulai jalan di sini, nih. Radio. Oke, radionya nggak bisa diapa-apain. Tinggal ini dan in, mana sih? Ini. Tinggal dapur sama yang di bawah ini, geometri ini. Tapi, masalahnya, guys. Aku nggak tahu mana lagi yang harus dikerjain. Red, yellow, blue. Di sini ada warna-warnanya itu pasti puzzle juga. Bentar. Apa yang harus dikerjain lagi di sini? Kayaknya udah nggak ada. Apa ya? Apa yang hilang? Oh, ini. Apa? Ketel, ketel. Ceret, ceret. Ceret sama itu, ya. Ceret sama daun yang menjalar ke bawah itu. Nggak tahu namanya apa. Ini, nih, nih. Mungkin, ya. Mungkin, mungkin. Berubah bentuk, guys. Berubah bentuk. Kok jadi kayak jendela gitu? Coba kita kasih kuning tengahnya. Bukan. Apakah merah? Bukan juga. Biru? Aduh, keselakan aku. Kuning? Eh, bukan. Tapi kuning udah aku coba. Ijo lagi. Kok ini tidak bisa? Nggak, nggak. Ceretnya tuh nggak di sini, guys. Tunggu. Ini tuh apa sih yang kurang di? Tempat ini tuh apa yang kurang? Kita nggak bisa nge-portret. Ini kali, ya. Ada kayak yang gelantung-gelantung di sini, nih. Bukan, loh. Tunggu, 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 guys. Tunggu, ya. Apa? Apa yang aku lewatin di dapur? Apa yang aku lewatin di dapur? Ya, aku udah ini. Yang panas sudah, guys. Apakah mungkin bukan dapur? Mungkin yang lain kali ya. Apa ya? Bentar, guys. Aku tak berpikir dulu sambil lihat-lihat kiri-kanan. Pintu? Apakah pintu? Kayaknya bukan, ya. Coffee maker? Apakah ada coffee maker-nya maksudnya di situ? Kayaknya bukan juga, deh. Wah, ini, nih. Yang repot, nih, guys. Hmm. Apa yang kurang di sini? Jangan-jangan Warna ininya lagi. Jangan bilang ini harus diwarnai hijau, gitu. Kayaknya sih bukan, ya. Jadi kayak gini. Tadi yang bawah itu kuning. Yang atas kuning nggak bisa, guys. Masalahnya. Tuh. Ini tuh gambar apa juga aku nggak ngerti, guys. Masalahnya. Bukan, 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 bukan. Merah. Biru. Tadi udah aku coba semua sih ini, kan, ya. Kotitawar. Telur. Ojan. Ceret. Apa yang nggak... Apa yang harus kugambar di sini? Nuh, 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 nuh. Nuh, pasti ada clue yang aku lewatin. Ayo. Back, back. Backnya gimana caranya? Nunggu apa clue yang aku lewatin? Kayaknya nggak ada di sini, sih. Ntar nggak bisa back dong, guys. Oh, bisa, bisa. Apa, ya? Bentar, 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 bentar. Tidaknya aku lihat sesuatu. Tapi nggak bisa di-click. Geometric shape. Apa ini? Ah. Cluenya. Aduh, kenapa aku pencet escape lagi? Cluenya di sini, sih. Gimana, tuh? Clue terakhir, clue terakhir. Kotak merah, segitiga kuning, lingkaran biru. Segitiga kuning maksudnya payung, kali, ya. Kotak merah. Aduh, lewat. Kotak merah. Lingkaran biru. Nah, ini yang belum, nih. Ini juga belum, nih. Oke, somehow kotak kuning. Aduh, oke. Nyamplak. Temut AC. Ah, warna putih. Nice. Nah, ini dia yang aku cari. Ya ampun, ternyata petunjuknya ini. Yang atasnya itu putih. Pantesan nggak bakal selesai. Nah, ini ya. Kita sudah dapat warna putih. Pertama, framenya hijau. Bawahnya kuning. Bawahnya kuning. Bawahnya kuning. Dan atasnya putih. Yap. Kan begitu. Katanya si Anu gitu loh. Tuh. 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 Tuklat disini. Merah. Maybe I should check the kitchen again. Ya, memang kitchen bentuknya nggak kayak gitu kok. Dan bilang berubah tiba-tiba nih. Kitchen-nya. Tuh kan. Ada sesuatu kan disini. Disini ada payung. Tadi tuh aku ingat. Nah, cuma yang dua aku lupa guys. Bentar ya. Tadi aku nggak merhatiin. Bener-bener. Aku pikir soalnya puzzle-nya udah selesai. Ya, ada apa-apa loh guys. Tidak ada apa-apa disini. Tidak ada apa-apa disini. Ini udah bener. Radio nggak bisa. Oke. Kita cek lagi di tempat ini. I think I know with image life should be. Kucing kah? Oh, mungkin kucingnya di atas ya? Bukan dong. Dan sambo bener dong. Aku nggak ngerti. Kenapa bisa bikin? Tuh kan. Bener kan. Topinya tuh guys. Ini udah mulai kelihatan. Udah jelas. Ini mau spill teori. Nanti aja kali. Tapi, clue-nya udah jelas. Si kakek pake Bini. Si Ici pake Bini. Ember pake topi Summer. Ya. Kita pake topi Summer juga. Ya. Kalian simpulkan sendiri saja ya guys. Daripada aku. Ini dia. Yep. Kayaknya pirasatku bener sih. Ini kan apa-apa? Tapi. Eh, udah nanti dulu deh. Mungkin juga ini bukan Ember. Mungkin juga kakaknya, ibunya atau gimana. Oke. Kita datengin lagi tempat. Tuh, tiba-tiba jatuh ya kan. Ini bener-bener antara creepy sama estetika itu campur di game ini. Oke. Kita lihat. Eh, salah-salah-salah ini. Ada putih-putihnya ini. Nggak tahu. Mungkin sertifikat atau kaset. Oh, sertifikat sih. Ya, jelas kaset dong ya. Nice. Terus apakah kaset kita kembali di... Nah, bener kan. Kaset kita kembali. Tapi kasetnya beda guys, katanya. Mari kita dengarkan lagunya. Kayak apa? Nah. Nah. chapter 5. Oke. Nice. Oh, 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 oh. Udah guys. Udah, 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 udah. Untuk behind the frame episode kali ini sampai di sini dulu guys. Nanti chapter 5 kita explore di episode selanjutnya. Dan kayaknya ini bakal menarik guys. So, thank you banget buat yang udah nonton. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tinggalin like, share video ini, dan subscribe ke channel ini. Kalau mau tinggalin dislike, gak apa-apa. Kasih aku juga kritik atau saran biar aku sama channel ini bisa lebih baik lagi. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye guys. Kisah's. Kisah. 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 Terima kasih.